Sosok mayat wakil-laki ditemukan warga di kolong jembatan Jalan Pramuka, Kabupaten Kolaka, Senin Siang. Warga Kolaka temukan sesosok mayat di bawah kolong jembatan Jalan Pramuka, Senin Siang. Mayat berginis kelamin laki-laki ini ditemukan tersangkut di ranting kayu posisi tengkurap. Mayat tersebut pertama kali ditemukan pekerja jembatan saat hendak memeriksa pengerjaan jembatan. Dugaan sementara laki-laki tersebut terjatuh ke sungai saat memancing ikan di sekitar jembatan Jalan Bakti pada minggu sore. Saat ditemukan pelipis mayat ini terluka diduga akibat benturan. Anak-anak yang sedang bermain di pinggir kali melihat seseorang yang sedang memancing. Kemudian seseorang itu terpleset. Kemudian anak-anak tersebut menginformasikan kepada warga sekitar. Setelah dilakukan pencarian namun tidak ketemu karena situasi perairan sedang naik. Kemudian tadi pagi ditemukan seseorang mayat yang tersangkut di bawah sungai di bawah jembatan oleh pekerja proyek jembatan. Mayat tersebut dibawa ke rumah sakit Benyamin Gulu untuk proses identifikasi tim Inavis. Dari Kolaka, Asda Lantaro, Ainews memberitakan.